Serangan udara Rusia hancurkan infanteri dan pabrik senjata Ukraina Sebuah serangan udara presisi Rusia menghancurkan dua infanteri Ukraina dan melulantakkan sebuah pabrik senjata di Kiev dalam serangan brutal yang terpisah. Keberhasilan Rusia dalam menghancurkan pasukan infanteri Ukraina menyebabkan pasukan bertahan semakin terdesak di tengah kota Kiev. Ini membawa keuntungan besar bagi militer Rusia yang dalam beberapa hari ke depan kemungkinan besar akan menguasai ibu kota secara total. Walaupun negosiasi dan perundingan terus dilakukan namun tidak menurunkan tensi pertempuran di medan perang. Posisi Ukraina semakin dirugikan setelah serangan barbar Rusia berhasil meratakan pabrik senjata Ukraina. Selama ini pabrik di tengah kota Kiev itu menjadi tulang punggung suplai persenjataan untuk pasukan pertahanan Ukraina. Walaupun bantuan persenjataan dari Eropa dan NATO terus berdatangan, namun jumlah dan kecanggihan persenjataan tersebut tidak mampu membendung serangan masif, tank, dan helikopter Rusia. Rusia mengatakan pihaknya memang sejak lama menargetkan pabrik senjata Ukraina tersebut. Itu sebagai bentuk pembalasan atas perlakuan Ukraina di kota Donetsk selama 8 tahun terakhir. Diketahui bahwa perang terus saja berkobar di provinsi sebelah timur Ukraina Donetsk dan Luhansk sejak 8 tahun yang lalu yang diakui Rusia sebagai negara merdeka baru-baru ini. Sampai kapan perang ini akan berakhir? Hingga Rusia merasa aman dengan ekspansi NATO atau hingga Ukraina berstatus anggota NATO? Tetapi yang jelas jutaan rakyat menjadi pengungsi dan terpaksa hidup di bawah keganasan perang. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!